Setelah lulus sekolah, Agus memutuskan untuk membantu perekonomian keluarganya dengan merantau. Meskipun dalam hati kecilnya, dia ingin melanjutkan kuliah. Keadaan ekonomi keluarga yang tak memungkinkan, membuatnya harus menunda impian itu. Suatu malam, saat sedang berkumpul dengan keluarga di ruang tengah, bapaknya, Pak Yanto, menanyakan tentang rencana merantau Agus. Kau yakin, Gus, harap mengat ngerantau, tanya Pak Yanto, matanya penuh kekhawatiran. Gih, Pak. Lagi pula, Om Santo sudah menawarkan pekerjaan di sana, Pak. Jawab Agus sambil tersenyum, berusaha meyakinkan ayahnya. Iya, kalau itu keputusanmu, yowis. Joko, awak mengapi-api, yonengkono. Dan jangan lupa, kasih kabar. Ujar Pak Yanto lembut. Gih, Pak. Tenang, Mawon. Aku sudah besar dan bisa menjaga diri. Agus sebenarnya sudah mendapatkan informasi pekerjaan dari Om Santo seminggu yang lalu. Dia sangat tertarik, karena pekerjaan itu diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, terutama biaya sekolah adiknya. Besok pagi, dia akan berangkat ke kota, berharap bisa mengubah nasibnya. Malam itu, Agus beristirahat lebih awal. Semua barang sudah disiapkan, dan dia berusaha tidur nyenyak agar esok bisa bangun pagi dengan segar. Kesokan paginya, Agus berpamitan kepada orang tuanya dan adiknya. Dengan perasaan campur aduk, dia melangkah ke terminal. Setelah beberapa jam perjalanan yang cukup melelahkan, bus akhirnya tiba di terminal kota. Agus segera mencari ojek untuk menuju rumah Om Santo, yang berjarak hanya sekitar 10 menit dari terminal. Sesampainya di rumah Om Santo, dia disambut hangat oleh Om dan tantenya. Namun karena di sepanjang jalan, Agus sudah banyak tidur. Dia memutuskan untuk mengobrol dengan Om Santo, menanyakan lebih lanjut tentang pekerjaannya. Om Santo menjelaskan bahwa Agus akan bekerja di sebuah restoran. Meskipun tempat kerja Om Santo berbeda, dia sudah mengenal pemilik restoran itu. Jadi, Agus bisa langsung mulai bekerja tanpa melalui proses wawancara atau tes. Kesokan harinya, Agus berangkat ke restoran dengan pakaian rapi, kemeja putih, dan celana hitam. Dia kira akan menjalani wawancara terlebih dahulu, tetapi ternyata tidak. Pemilik restoran langsung menyuruhnya bekerja. Agus sangat bersemangat di hari pertamanya sebagai pelayan restoran, meskipun harus beradaptasi dengan ritme pekerjaan yang baru. Saat istirahat makan siang, Agus memilih makan di lorong belakang restoran, di antara dapur dan tempat penyimpanan sayuran. Dia merasa butuh sedikit ketenangan setelah melayani pelanggan seharian. Apalagi, di hari pertama dia, sudah dimarahi karena melakukan kesalahan kecil. Saat sedang melamun sambil mengunyah, tiba-tiba seorang wanita mengampirinya. Eh, mas, kok makan di sini? Sendirian aja? Tanya wanita itu dengan nada ramah. Agus terkejut dan hampir tersedak. Dia memandang wanita itu. Senyumnya manis, kulitnya putih, dan tubuhnya mungil. Seketika Agus merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Eh, anu, iya mbak. Laki mau cari suasana yang tenang. Jawab Agus gugup. Loh, di sini malah panas, mas. Eh, iya, sekalian menenangkan diri aja, mbak. Agus berusaha menjawab dengan tenang, meskipun hatinya bergetar. Wanita itu tertawa kecil, lalu berpamitan untuk ke toilet. Setelah wanita itu pergi, Agus merasa gugup sekali. Ini pertama kalinya dia merasa begitu tertarik pada seseorang, hanya dengan melihatnya. Ketika wanita itu kembali, Agus memberanikan diri mencegat langkahnya. Mbak, eh, boleh tahu nama mbak siapa? Tanyanya dengan hati-hati. Oh, aku Imah. Kamu Agus kan? Jawabnya sambil tersenyum. Agus terkejut bahwa Imah sudah tahu namanya. Mereka kemudian mengobrol sebentar. Dan Agus mengetahui bahwa Imah baru dua bulan bekerja di restoran itu. Dia tinggal di kesan dekat restoran bersama kakaknya, yang bekerja di sebuah pabrik di kota itu. Obrolan mereka harus berhenti karena jam istirahat sudah selesai, dan mereka kembali bekerja. Hari-hari berlalu, dan Agus semakin betah bekerja di restoran itu. Suatu hari, Pak Joko, pemilik restoran, datang untuk mengecek stok sayuran dari supplier yang dikelola oleh Om Santo. Saat endah ke toilet di belakang restoran, Agus tanpa sengaja melihat Pak Joko berdiri diam di depan ruang penyimpanan sayuran. Matanya terpejam. Mulutnya bergerak-gerak seperti sedang membaca sesuatu. Agus merasa heran, tapi ia mengabaikan karena sudah tak tahan ingin ke toilet. Di toilet, Agus tiba-tiba melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Dia berpikir itu hanyalah bayangan orang yang lewat, namun saat keluar dari toilet, Pak Joko sudah tidak ada di tempatnya tadi. Agus yang penasaran menghampiri ruang penyimpanan dan melihat ada sebuah sesajen berupa kelapa muda dan dupa yang sudah hampir habis terbakar. Agus memanggil Imah yang kebetulan lewat. Eh, Im, sini deh. Ini maksudnya apa ya? Kok ada sesajen di sini? Oh, itu biasa, Gus. Pak Joko orang Tionghoa. Mungkin ini doa mereka? Jawab Imah santai. Agus mengangguk-angguk. Meski masih merasa sedikit aneh, saat Imah bergegas ke kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah depan restoran. Priak! Semua orang langsung berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Agus dan para karyawan lainnya berlarian ke depan restoran. Di sana, mereka melihat seorang pengendara motor terjatuh dan sepedanya tergeletak di tengah jalan. Sementara itu, seorang wanita berteriak panik, menarik perhatian semua orang yang ada di sekitar. Agus dan Imah mendekati kerumunan untuk melihat apa yang terjadi. Siapa yang jatuh? Apa ada yang terluka? Tanya Agus, berusaha mengintip dari belakang kerumunan. Tadi, orang ini melasuk kencang banget. Tiba-tiba belok tanpa lihat kiri-kanan, jawab salah satu karyawan. Motor ini meluncur, terus jatuh. Agus memperhatikan lebih dekat. Wanita yang berteriak tampak sangat khawatir. Wajahnya pucat. Dan ia terus-menerus memanggil nama seseorang. Seolah berharap orang itu akan segera bangkit. Tiba-tiba Agus merasakan ketegangan di udara. Suasana yang awalnya ramai, mendedak sepi. Agus, ayo kita bantu. Seru Imah menggenggam lengan Agus dan menariknya ke arah pengendara motor yang terjatuh. Saat Agus mendekat, ia melihat seorang pemuda tergeletak di tanah. Wajahnya tampak mengenali Agus. Namun Agus tidak yakin dari mana ia mengenalnya. Semua orang tampak panik dan bingung. Tetapi Agus merasakan ada yang aneh. Ada bayangan hitam melintas di sampingnya. Dan Agus menoleh ke samping. Berharap itu hanya imajinasinya. Kejadian itu mengingatkan Agus pada penampakan yang ia lihat di toilet. Sekarang ia merasa lebih penasaran daripada sebelumnya. Kenapa bayangan itu muncul lagi? Apakah itu pertanda sesuatu yang buruk? Agus berusaha menepis pikiran-pikirannya dan kembali berfokus pada pemuda yang terjatuh. Setelah beberapa saat, pemuda itu berhasil dibangunkan. Namun, saat membuka matanya, Agus merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Pemuda itu bergetar dan tatapan matanya kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa kamu melakukannya? Teriak wanita itu menangis sambil memegang kepala si pemuda itu. Kamu harusnya lebih hati-hati. Agus tertegun. Suara wanita itu begitu familiar. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang saat menyadari. Wanita itu adalah Imah. Yang baru saja diajak bicara. Tanpa sadar dia menginjak langkah mundur. Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah kekacauan, Agus melihat Pak Joko, pemilik restoran yang mendekati kerumunan dengan ekspresi serius. Kembali ke tempat kerja semua. Hei, semuanya kembali. Teriaknya, berusaha mengendalikan situasi. Namun Agus merasa ada yang aneh. Kenapa Pak Joko tidak terlihat cemas dengan kejadian barusan? Seolah dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Di dalam hati Agus, rasa penasaran tumbuh. Ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang Pak Joko. Tentang restoran ini. Dan kenapa ada sesajian di tempat penyimpanan sayuran? Setelah situasi meredah, Agus berusaha mencari Imah yang menghilang di antara kerumunan. Ketika akhirnya menemukan Imah, ia bisa melihat ketakutan di wajahnya. Im, kenapa kamu terlihat ketakutan? Tanya Agus menatap dalam-dalam. Ih, Agus, ini tidak baik. Tadi saat Pak Joko berdoa di tempat penyimpanan sayuran, aku merasa ada sesuatu yang salah. Sejak dia datang, banyak hal aneh terjadi di restoran ini. Jawab Imah, suaranya bergetar. Agus merasakan perasaan yang sama. Apa kamu pernah melihat hal-hal aneh sebelumnya, seperti yang kita lihat hari ini? Imah menggelengkan kepala. Tetapi wajahnya menunjukkan kepanikan. Tapi ada satu hal yang aku ingat. Sejak aku mulai bekerja di sini, beberapa karyawan bilang, bahwa restoran ini memiliki banyak rahasia. Agus semakin penasaran. Rahasia apa? Imah menatap Agus, seolah-olah takut untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Mereka bilang, restoran ini dulunya milik seorang dukun, dan setiap kali ada orang baru yang datang, mereka harus membayar, dengan harga yang tertentu. Bayar harga? Apa sih maksudnya? Agus bertanya tidak mengerti. Entahlah, tapi aku mendengar mereka bilang, seseorang harus dikorbankan, untuk menjaga restoran tetap sukses. Jawab Imah pelan. Agus merinding, apa yang sebenarnya terjadi di restoran ini? Kenapa mereka tidak memberitahunya sebelumnya? Rasa ingin tahunya semakin membara, tetapi ia tahu, ia harus berhati-hati. Kesokan harinya, Agus tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi. Saat dia pekerja, suasana di restoran terasa lebih mencekam. Karyawan lain tampak bekerja lebih cepat, seolah takut akan sesuatu. Di tengah kesibukan, Agus melihat Pak Joko lagi. Kali ini berdiri dekat tempat penyimpanan sayuran dengan sesaji baru. Agus memberanikan diri mendekatinya. Pak, ada apa dengan sesajian ini? Kenapa kita harus melakukannya? Pak Joko menatap Agus tajam, seolah mengukur keberanianya. Ini hanya tradisi, Agus. Kamu tidak perlu khawatir. Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Banyak yang bilang ada yang harus dikorbankan, ucap Agus mengungkapkan ketakutannya. Pak Joko tertawa, tetapi tawanya terdengar dingin. Jangan percaya semua omong kosong itu. Jika kamu tidak percaya, lebih baik kamu pergi. Restoran ini tidak butuh orang yang takut. Agus merasa terancam oleh kata-kata Pak Joko. Dia mulai berpikir bahwa mungkin tempat ini bukan hanya sekedar restoran biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, dan dia terjebak di dalamnya. Malam harinya, Agus kembali ke mes, dengan banyak pertanyaan di benaknya. Dia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah restoran dan karyawan lainnya. Di dalam kamar, dia memutuskan untuk berbicara dengan Eddie, temannya yang baru satu bulan bekerja di sana. Ed, kamu tahu, tentang restoran ini? Kenapa Pak Joko melakukan itu? Kata Agus. Eddie mengerutkan kening, terlihat ragu. Aku sih dengar cerita dari beberapa karyawan lama. Mereka bilang restoran ini dibangun di atas tempatnya yang pernah menjadi pemukiman dukun. Konon dukun itu menjadikan restoran ini sebagai tempat untuk melaksanakan ritual. Agus merasakan jantungnya berdebar kencang. Hah? Ritual apa? Persembahan setan? Eddie menarik nafas dalam. Ada yang bilang dukun itu mengorbankan satu orang setiap satu tahun sekali untuk menjaga restoran ini tetap sukses dan jika mereka tidak melakukannya, akan ada bencana. Agus menatap Eddie dengan serius. Apa kamu percaya, Ed? Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Nah, kita tidak punya pilihan, eh, Gus. Jika kita mencoba melawan, bisa jadi kita yang jadi korban. Eddie berbisik. Matanya melirik ke arah pintu, seolah takut ada yang mendengar. Agus merasakan ketakutan mencekam. Ia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Mungkin jika dia bisa mencari tahu lebih banyak, dia bisa menghentikan semuanya. Malam itu, Agus memutuskan untuk mengunjungi tempat penyimpanan sayuran. Setelah semua orang pulang, dia ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sesampainya di tempat penyimpanan, Agus melihat suasana sepi dan gelap. Dia melangkah hati-hati, mendekati tempat di mana sesaji biasanya diletakkan. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan halus dan rasa dingin merayap di kulitnya. Siapa di sana? Teriak Agus. Suaranya bergetar. Dia merasa ada yang mengawasinya. Seketika bayangan hitam melintas di depannya, Agus terkejut dan mundur. Ia berusaha berpegang pada keberanianya. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Bayangan itu semakin mendekat, dan Agus merasakan nafasnya tercekat. Suara bisikan semakin jelas. Agus, kau harus memilih. Atau kau akan menjadi korbannya? Agus merasa dunia sekitarnya berputar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini bisa terjadi padanya? Di tengah kepanikan, Agus teringat tentang Imah. Ia harus memberitahu Imah tentang apa yang terjadi. Saat Agus kembali ke mes, Imah menunggu di depan pintu. Terlihat gelisah. Agus, ada yang mencari kamu. Mereka bilang ada masalah besar di restoran. Agus merasa keringat dingin, mengalir di punggungnya. Apa yang terjadi? Imah, aku melihat sesuatu yang aneh. Kalau bisa, kita harus pergi dari sini sebelum terlambat, ucap Agus. Suara ketakutan tak dapat ia sembunyikan. Tidak bisa, Gus. Kita harus mencari tahu dulu. Imah bersik keras, tetapi matanya menunjukkan kecemasan yang mendalam. Agus merasakan ketegangan meningkat. Di saat itu, Agus menyadari satu hal. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan ritual ini sebelum satu dari mereka menjadi tumbal berikutnya. Malam itu, Agus dan Imah kembali ke restoran setelah sebuah karyawan pulang. Mereka berdua berusaha bersikap setenang mungkin. Namun ketegangan di udara begitu terasa. Di depan restoran, lampu-lampu mulai mereduh. Seolah-olah energi di tempat itu menyerap cahaya, semakin mendekati tempat penyimpanan sayuran. Suasana menjadi semakin mencekam. Im, kamu yakin ini ide yang bagus? Bisik Agus, mencoba meredakan kecemasan yang melayap di dalam dirinya. Gus, kita harus mencari tahu kebenarannya. Kalau tidak, kita akan terus diantui pertanyaan-pertanyaan ini. Jawab Imah, meskipun suara bergetarnya menunjukkan bahwa ia sama takutnya dengan Agus. Mereka memasuki bagian belakang restoran. Tempat penyimpanan sayuran. Yang ini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Sesuatu terasa salah. Udara terasa lebih dingin dan berat. Seolah ada yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Saat Agus menyorotkan senter ke sekitar, tiba-tiba terdengar suara gemericik. Seperti ada yang berjalan di antara tumpukan sayuran. Mereka berdua terdiam, menajamkan pendengaran. Tak ada apa-apa. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Siapa di sana? Teriak Agus dengan suara sedikit gemetar. Ia berusaha keras mengontrol ketakutannya. Tapi keringat dingin mulai membasahi dahinya. Imah menempel di belakang Agus. Kedua tangannya mengginggam lengannya erat. Kita harus gerak keluar dari sini, Gus. Bisik Imah. Rasa takutnya semakin nyata. Namun sebelum mereka sempat melangkah mundur, tiba-tiba pintu penyimpanan tertutup dengan keras. Membuat mereka berdua terkejut. Lampu senter Agus bergetar di tangannya, menyorot ke seluruh ruangan yang sekarang terasa sangat sempit dan gelap. Tiba-tiba, dari sudut ruangan muncul bayangan hitam. Bentuknya samar dan bergerak dengan lambat. Bayangan itu bukan sekedar bayangan biasa. Ia memiliki bentuk manusia, tetapi tubuhnya tidak sepenuhnya terlihat. Seolah terbuat dari asap yang melayang-layang di udara. Agus dan Imah terpaku di tempat, tak mampu bergerak. Bayangan itu semakin mendekat. Matanya yang hitam pekat, tampak kosong. Tetapi seolah-olah sedang menatap langsung ke jiwa mereka. Agus, bisik Imah dengan suaranya Rista terdengar. Bayangan itu bergerak lebih cepat, mengelilingi mereka. Ruangan yang semula terasa dingin kini berubah menjadi sangat dingin. Seolah-olah mereka berdiri di tengah-tengah es yang membekukan. Suara-suara berbisik mulai terdengar. Seolah-olah ada orang lain di dalam ruangan itu bersama mereka. Kamu melihatnya kan? Kata Agus suaranya parau. Ini nyata ini bukan hanya imajinasi kita. Bayangan itu tiba-tiba berhenti di hadapan mereka. Dan dalam sekejap, sesosok wajah pucat muncul dari balik asap hitam itu. Wajahnya tampak seperti seorang pria tua. Dengan mata yang sangat besar. Mulut ternganga lebar. Dan kulitnya mengerikan. Hampir seperti kulit mayat yang sudah lama membusuk. Imah berteriak. Tetapi suaranya terdam oleh suara berbisik. Yang semakin keras. Bayangan itu semakin mendekat. Hingga wajah pucat itu berada hanya beberapa inci dari wajah Agus. Napas Agus tercekat. Seolah-olah sesuatu mencengkeram lehernya. Wajah pucat itu membuka mulut lebih lebar. Dan suara serak keluar dari dalamnya. Kau seharusnya tidak di sini. Sekali lagi pintu penyimpanan terbanting. Kali ini terbuka lebar. Agus dan Imah seolah tersentak dari hipnotis mereka. Dan langsung berlari keluar. Mereka tak memperdulikan barang-barang yang jatuh. Atau suara berisik di sekitar mereka. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah kabur dari tempat itu. Saat mereka berhasil keluar dari restoran. Nafas mereka terengah-engah. Mata Imah berlinang. Air mata ketakutan. Sementara Agus menatap kosong ke arah restoran yang sekarang tampak seperti bangunan yang mati. Kita harus pergi dari sini Gus. Ini bukan tempat untuk kita. Ucap Imah dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh. Sesuatu membuat Agus berhenti. Di kaca restoran. Ia melihat sosok yang berdiri di dalam. Itu bukan bayangan hitam yang tadi mengejar mereka. Melainkan seorang pria tua. Dengan pakaian lusuh. Berdiri diam memandang mereka dari dalam restoran. Kau lihat itu Im? Bisik Agus. Menunjuk ke arah kaca. Imah mengikuti arah pandangan Agus. Dan ia terkejut saat melihatnya. Pria itu berdiri diam. Wajahnya tak menampakkan ekspresi apapun. Tetapi mata kosongnya menatap lurus ke arah mereka. Lalu perlahan pria itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Agus. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kata Imah. Suaranya memecahkan kesunyian. Tanpa berpikir dua kali. Agus menarik tangan Imah dan mereka berlari. Meninggalkan restoran itu di belakang mereka. Namun rasa penasaran tetap menggantung di kepala Agus. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Siapa pria tua itu? Dan apa hubungannya dengan restoran dan sesajen? Malam itu Agus dan Imah beristirahat di mes dengan hati yang masih berdebar. Meski mereka sudah keluar dari restoran. Rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti pikiran mereka. Agus tahu mereka belum selesai dengan misteri ini. Bayangan-bayangan yang muncul, suara bisikan, dan sosok pria tua itu semua memiliki makna tersendiri. Mereka harus mencari jawabannya. Meskipun itu berarti mereka harus kembali ke restoran dan menghadapi kengerian yang lebih besar. Agus dan Imah masih tidak tenang. Dan singkat cerita di keesokan paginya dengan sesuatu yang mendorong kuat. Agus memutuskan untuk menemui Pak Wiro. Pria tua yang katanya mengerti dengan dunia gaib. Konon Pak Wiro dikenal sebagai sesepuh yang paham. Dengan berbagai tradisi dan kepercayaan kuno di daerah restoran itu berdiri. Meskipun Agus tidak pernah percaya sepenuhnya padahal gaib. Apa yang terjadi di restoran membuatnya berpikir bahwa mungkin Pak Wiro bisa memberikan penjelasan. Pak Wiro menyambut mereka dengan tenang di rumahnya yang sederhana. Dengan sabar ia mendengarkan cerita Agus tentang kejadian-kejadian aneh di restoran. Termasuk tentang sosok bayangan dan pria tua yang mereka lihat di kaca. Hmm, kumam Pak Wiro setelah mendengar semuanya. Apa kalian tahu sejarah restoran itu? Agus dan Imah saling berpandangan. Mereka tidak pernah benar-benar peduli dengan sejarah tempat itu sebelum kejadian aneh itu terjadi. Singkat cerita, setelah menjalani ritual bersama Pak Wiro tentang memberitahukan soal sejarah kelam restoran Pak Joko. Pak Wiro, Agus dan Imah pun merasa sedikit lebih tenang. Namun ketenangan itu hanya sementara. Kesokan harinya saat mereka kembali ke restoran untuk memeriksa keadaan. Suasana di dalam restoran tampak tidak wajar. Setelah mengetahui itu, Agus merasakan ketidaknyamanan yang mendalam saat memasuki restoran. Aroma makanan yang biasanya menggugah selera terasa berbeda. Seperti tercampur dengan bau hangus, amis, anjir. Dia dan Imah langsung merasakan ada yang aneh. Saat mereka bertemu dengan Pak Joko, pemilik restoran. Agus tidak bisa mengabaikan tatapan yang misterius dari Pak Joko. Mata Pak Joko tampak lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang menyimpan rahasia di baliknya. Kenapa? Kenapa kalian kok terlihat gelisah? Tanya Pak Joko dengan suara tenang. Tapi ada nada mencurigakan di dalamnya. Anu Pak, ada beberapa hal yang saya mau bicarakan. Jawab Agus. Tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa saya yang terjadi di sini. Kami ingin tahu lebih banyak sebenarnya apa yang terjadi lho Pak. Pak Joko hanya tersenyum. Tetapi senyum itu tidak bisa menghilangkan rasa was-was di hati Agus. Ah, itu hanya rumor saja Agus. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu kalian lakukan adalah bekerja keras dan menghasilkan uang di sini. Restoran ini bisa membuat kita semua kaya lho. Kata-kata Pak Joko membangkitkan kecurigaan Agus. Dia teringat nasihat Pak Wiro dan bertanya-tanya apakah Pak Joko benar-benar terlibat dalam praktek-praktek aneh yang bisa membangkitkan kemarahan malu gaib dan juga mendatangkan kekayaan. Sepulang dari Restor, Agus dan Imam memutuskan untuk kembali menemui Pak Wiro dan meminta pendapatnya tentang situasi ini. Mereka tiba di rumah Pak Wiro dengan hati berdebar. Di sana mereka menjelaskan semua yang mereka alami, termasuk sikap aneh Pak Joko. Pak Joko itu telah bersekutu dengan malu gaib. Kata Pak Wiro tanpa ragu. Dia mempersembahkan sesajian setiap hari dan mungkin mengorbankan sesuatu berupa nyawa untuk mendapatkan kekayaan yang tidak seharusnya. Itu sebabnya tempat itu dipenuhi dengan aura yang tidak nyaman setelah kalian mengetahuinya. Jika kalian tetap bekerja di sana, kalian bisa terjebak dalam permainan berbahaya ini. Segera keluar dan tinggalkan restoran itu. Mendengar pernyataan itu, Agus dan Imam merasa tercekik. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa Pak Joko yang terlihat ramah dan baik ternyata terlibat dalam praktek-praktek yang menyeramkan. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Imah. Wajahnya tampak pucat. Berhenti bekerja di restoran itu. Cepat. Tegas, Pak Wiro. Cari pekerjaan lain yang lebih baik. Kalian tidak bisa terus-menerus terlibat dalam kehidupan yang penuh dengan kesepakatan gelap seperti itu. Terlalu banyak resiko yang harus kalian hadapi. Agus merasakan berat di dadanya. Dia tahu keputusan ini tidak akan mudah. Mereka sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga di restoran tersebut. Namun di sisi lain, mereka juga sadar bahwa kesehatan mental dan keselamatan mereka jauh lebih penting. Setelah pulang dari Pak Wiro, Agus dan Imam berdiskusi panjang lebar. Meskipun ada ketakutan di dalam hati mereka, mereka sepakat untuk mengikuti saran Pak Wiro. Kesokan harinya mereka pergi ke restoran untuk mengundurkan diri. Saat mereka menyampaikan niat mereka pada Pak Joko, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari senyuman ramah, ia tampak marah dan bingung. Kenapa kalian mau pergi? Di sini kalian bisa mendapatkan segalanya. Saya sudah membangun tempat ini untuk kita semua. Agus merasa tegang saat mendengar kata-kata Pak Joko. Anu Pak, kami ada pekerjaan lain kok Pak. Anu Pak, kami mendengar ada beberapa lawangan. Dan saya ingin mengundurkan diri dari restoran ini Pak secara baik-baik. Baiklah, jika kalian pergi, silahkan pergi saja. Jangan menyesal. Ancam Pak Joko, suaranya menggema di seluruh restoran. Saya sudah tahu kalian melihat semuanya. Kalian tidak tahu betapa kuatnya makhluk-makhluk ini kan? Hah? Kalian tidak bisa melarikan diri dari mereka. Camkan itu. Mendengar ancaman itu, Agus dan Ima langsung beranjak pergi. Tidak ingin terlibat lebih jauh. Keduanya merasakan sebuah dorongan untuk segera menjauh dari tempat itu. Soal ada kekuatan tak terlihat menarik mereka keluar. Setelah meninggalkan restoran, Agus dan Ima merasa lega. Meskipun rasa takut masih menghenti mereka tentang ancaman itu. Mereka tahu bahwa mereka harus segera mencari pekerjaan baru. Dan menjauh dari kekacauan yang telah terjadi. Sejak saat itu, mereka berusaha mencari pekerjaan di tempat lain. Berdoa agar terhindar dari bayang-bayang gelap yang mengintai mereka. Namun mereka juga menyadari. Bahwa keputusan untuk meninggalkan restoran bukan hanya tentang mencari pekerjaan baru. Itu juga tentang membebaskan diri dari belenggu yang ditawarkan oleh kekayaan yang tidak alami. Malam-malam berikutnya, Agus masih merasa ada yang mengawasinya. Sosok bayangan dan peringatan Pak Wiroh terus membayangi pikirannya. Namun ia bertekad untuk tidak kembali lagi ke restoran Pak Joko atau terjebak dalam perjanjian yang menakutkan dengan makhluk gaib. Mereka tahu bahwa langkah ini adalah awal baru. Meskipun jalan di depan masih penuh ketidakpastian. Namun Agus yakin, setiap langkah yang diambil ke arah kebaikan dan kejujuran adalah langkah yang tepat. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony F.S. pamit. Sampai jumpa.